Halo Balodoyo, balik lagi sama aku, Bella. Sekarang aku lagi ada di sekitar Kraton, Yogyakarta. Yogyakarta kan identik sama budayanya yang khas ya. Aku tuh lagi penasaran banget sama sejarah tentang keris dan senjata yang ada di Yogyakarta. Aku denger-denger nih, ternyata di Museum Sonobudoyo tuh ada loh koleksi tentang keris dan senjata dari berbagai macam daerah dan punya filosofi yang berbeda-beda dan cukup menarik. Nah, tanpa lama-lama, mending langsung aja yuk kita ke Museum Sonobudoyo dah. Sekarang aku udah ada di Museum Sonobudoyo, tepatnya di Ruang Keris dan Senjata. Tapi kali ini aku nggak sendiri, aku ditemenin sama edukator yang ada di Museum Sonobudoyo. Hai, Mas. Hai. Boleh kenalin nggak siapa? Saya Randy, saya pemandu atau edukator di Museum Sonobudoyo. Mas, aku tuh penasaran banget nih, di Ruangan ini tuh sebenarnya koleksinya apa aja sih? Sesuai dengan nama ruangannya ya, keris dan senjata. Yang jadi fokus utama kita adalah koleksi-koleksi dari keris. Tapi nggak menutup kemungkinan koleksi kita tuh selain ada keris, ada juga tombak, ada meriam, lalu ada juga panah, dan lain sebagainya. Banyak banget ya. Yes. Gimana kalau Mas temenin aku buat muter-muter Ruangan ini? Boleh. Kita ke koleksi utama dulu kali ya, keris ya, lebih fokus ke keris sih. Keris tuh bisa dibilang senjata yang penuh dengan filosofi. Nggak cuma senjata berlekuk aja, tapi itu ada hubungannya juga dengan kedekatan manusia dengan Tuhan, kedekatan manusia dengan manusia lain, dan lain sebagainya. Dan keris itu normalnya lekukannya paling maksimal ada 13. Begitu ya, Mas. Aku penasaran banget nih, Mas. Di sini kan koleksinya banyak banget ya, keris-kerisnya. Tapi yang membedakan antara keris satu dan keris lainnya tuh apa sih, Mas? Ada sih kita salah satu keris yang bisa dibilang unik ya, namanya keris Kalawijan. Kalawijan? Ini dia keris Kalawijan. Keris Kalawijan tuh adalah keris dengan jumlah di atas 13. Dimana cara pembuatan dan proses pembuatan itu jauh lebih sulit dan lebih susah dibandingkan keris-keris yang ada pada hubungannya. Kayak gitu. Keren banget sih. Bahkan kita punya di sini keris Kalawijannya yang look-nya ada 31. 31? Yes, dan keris itu lekukannya selalu ganjil, tidak akan pernah denam. Karena diambil dari filosofi agama Islam bahwa angka yang ganjil adalah angka yang disukai Tuhan, dimana angka tersebut adalah angka kebaikan. Keren banget sih, Mas. Di sini koleksinya ternyata lengkap banget ya buat keris-nya. Kurang lebih lah. Wih, keren banget ya. Ternyata banyak banget perbedaan antara satu dengan yang lainnya ya, keris-keris-nya. Yes. Keren banget. Bahkan setiap empu pun itu punya ciri khas keris-nya masing-masing. Jadi gaya buatannya pun berbeda-beda. Jadi keris itu gak semuanya sama. Terus yang di sebelah situ tuh ada apa lagi, Mas? Di sebelah sini, ini bahkan ada keris yang panjang banget ini nih. Ini keris yang dulu biasanya digunakan untuk hukuman kematian. Hukuman kematian? Jadi kan panjang banget nih ukurannya. Enggak umum banget panjangnya. Nah, cara menghukumnya itu biasanya tinggal ditusukkan dari bahu sebelah diri, ditembuskan langsung ke dalam jantung. Jadi dihukum secara perlahan. Ternyata banyak banget filosofi yang ada di keris ya, Mas? Jadi gak cuma dari bentuknya aja, tapi dari filosofinya pun beda-beda. Yes, betul banget. Jadi apapun tentang keris itu selalu ada beda-bedanya. Macem-macem. Keren banget sih. Aku penasaran banget sama yang lainnya. Boleh, kita lihat lagi yang lainnya. Ini apa, Mas? Kecil nih? Nah, ini yang kecil ini namanya pattern. Pattern itu adalah keris kecil yang biasanya digunakan untuk wanita-wanita untuk menjaga diri. Jadi keris kecil ini memang sengaja dibuat ukurannya lebih mungil. Mungkin setengahnya dari keris yang biasanya. Nah, itu biasanya difungsikan untuk disembunyikan di bagian tubuhnya. Jadi kalau perempuan dalam bahaya tinggal menggunakan ternyata ini. Berarti ini semua perempuan zaman dahulu kah? Atau gimana, Mas? Tergantung perempuannya sih. Kalau perempuannya mau bawa ini, bawa zaman dahulu. Tapi tidak seluruh wanita pasti punya ini. Enggak semuanya. Terus, kalau yang ini apa, Mas? Yang di sebelah sini ada namanya deder. Deder itu bisa dibilang adalah handle gagang keris. Dimana setiap daerah itu memiliki deder gagang yang motifnya berbeda-beda. Jadi paling mudah sih sebenarnya membedakan itu keris-keris deder dari keris-keris Bali. Itu biasanya karakter-karakter dari handle atau dedernya itu bentuknya lebih ke arah macam-macam sih. Ada manusia, hewan, hewan mitologi, dewa, dan lain sebagainya. Berarti yang anggap aja istilahnya paling lengkap ya? Yang di Bali ya berarti. Keren-keren sih, Mas. Iya, iya. Nah, kita juga ada nih di sini. Ruang di bagian belakang deder ini yang wajib kita intip. Kita lihat dulu sebelah sini. Penasaran banget. Iya, yuk. Nah, kita sekarang udah sampai di ruang yang mana koleksinya tuh kebanyakan tentang tombak dan meriam yang kecil-kecil. Yang senjata-senjata itu ya? Yes, betul. Nah, kayak kita di belakang kita ini ada sarung tombak. Dimana setiap sarung tombak ini ada pembedanya masing-masing. Kalau kita lihat kan di sini ada motif-motif, ada juga yang polos. Bedanya apa, untuk yang polos itu biasanya digunakan untuk sarung tombak yang digunakan untuk perang biasanya. Jadi nggak perlu dibuat secantik mungkin, ya tinggal dibuang aja. Soalnya kalau dibuat sebagus mungkin tuh sayang. Kayak, kamu sama mantan. Nah, jadi nggak cuma itu doang. Yang ada motifnya ini yang cantik-cantik. Nah, ini yang membedakan lagi. Ini yang spesial sih sebenarnya. Jadi sarung tombak yang ada motifnya ini, ini biasanya digunakan untuk sarung tombak pusaka. Dimana yang, katanya sih tombaknya ada isinya ya. Kacang, keju, stobel, pencana. Jadi kayak gitu. Jadi yang ada isinya yang dianggap ada penghuni di dalamnya, itu biasanya sarung tombaknya ada motifnya ini. Berarti dari sarung tombaknya aja tuh udah beda-beda ya? Sesuai fungsinya aja ya? Yes, betul banget. Sesuai kegunaannya. Ada juga nih yang membedakan di, kita bisa lihat dari bagian badan tombaknya tersebut. Kita ke sebelah sana yuk. Oke, oke. Boleh. Nah, ini yang di sebelah sini. Kita lihat yang sebelah sini dulu. Nah, kalau mbaknya lihat yang ada kayak lilitan kulit hitam itu. Itu kalau kulit lilitannya panjang banget kayak satu, dua, dan tiga. Sama yang kelima, itu biasanya digunakan untuk tombak perang. Jadi untuk megangnya. Kayak gitu. Lalu kemudian yang kosongan, yang seperti nomor, ini kan satu, dua, tiga, empat. Nah, yang nomor empat ini, ini kan nggak ada garis hitamnya ya? Iya. Nah, itu biasanya digunakan untuk kris pusaka biasanya. Jadi buat bagian tombaknya pun dibedakan juga. Se-detail itu ya sebenarnya ya? Jadi kita di Indonesia tuh barang apapun itu selalu ada filosofinya sama ada fungsinya. Untuk segala bentuk kris dan segala bentuk tombak itu juga ada efek dan damagenya untuk penyerangan. Berarti tombak ini fungsinya apakah pada saat itu cuma buat perang aja nih mas? Atau ada fungsi lainnya? Sebenarnya tombak dan kayak tadi ya kita kris ya. Lihat kris ya. Kris dan tombak itu sebenarnya fungsinya nggak hanya untuk senjata, tidak hanya untuk perang. Tapi sebetulnya bisa juga digunakan sebagai hiasan rumah. Mempercantik rumah atau ya untuk yang berbau mistis-mistis lah. Kayak gitu. Keren banget sih. Kita lanjut lagi sebelah sana yuk. Oke, ada apa lagi mas di sebelah sini? Kita di sebelah sini ada miniatur meriam nih. Bukan miniatur sih, meriam kecil. Meriam kecil? Lebih tepatnya. Jadi nggak kayak meriam. Lucu banget sih. Lucu-lucu tapi mematikan. Kayak gitu. Sama kayak si dia kan kecil-kecil yang masih mematikan. Bercanda-bercanda. Nah yang di sebelah sini ada yang paling panjang banget. Maksudnya ukurannya panjang. Nggak ada rodanya. Nggak ada tadahannya. Ini biasanya digunakan untuk meriam-meriam kapal. Biasanya. Ini bentuknya tuh seperti. Detailnya bagus banget ya ini. Mirip-mirip naga ya? Iya, kayak naga. Keren banget sih detailnya. Kalau yang kecil itu apa sih mas? Nah ini juga meriam-meriam yang digunakan juga untuk perang. Tapi damage-nya tidak sebesar meriam-meriam yang besar-besar yang peluruhnya. Maksudnya tuh sebesar bola sepak lah ya. Kalau ini lebih kecil lagi. Jadi untuk jarak dekat sih. Nggak terlalu jauh-jauh banget untuk menembaknya. Macem-macem banget ya ternyata koleksi yang ada di sini. Iya, betul banget. Kita lanjut lagi ke sebelah. Oke. Terus mana lagi nih mas? Dari tadi kan kita kayaknya ngomonginnya senjatanya dari Jawa, Bali. Kayak gitu-gitu. Yang lainnya ada nggak sih mas? Dari dua itu? Jadi sebenarnya ada ya? Jadi sebenarnya fokus kita tuh memang great. Kalau kita lihat dari tadi Jawa, Bali aja. Fokus koleksi kita tuh sebenarnya dari Jawa, Bali, Mandura, dan Lompok. Tapi kita kasih pemanis lah di sini. Kita kasih tunjuk bahwa koleksi kita tuh nggak cuma dari Jawa, Bali, Mandura, dan Lompok. Sebenarnya di seluruh Indonesia pun ada. Nah contoh ya satu yang sebelah sini. Ini di sebelah sini ada yang dari Kalimantan. Punyanya suku Dayak. Senjata terkenalnya dari Panglima Burung. Mandau. Mandau fungsinya tuh buat apa sih mas dulu? Ya sebelah-sebelah-sebelah sama golok ya semua senjata. Sama senjata juga. Cuman ada cerita atau kepercayaan di Kalimantan bahwa Mandau ini katanya itu bisa menyerang musuhnya hanya dengan meneteskan kayaknya DNA-nya gitu deh. Darahnya kah, air liurnya kah, rambutnya kah. Ini tinggal ditaruh di situ. Nanti pada tengah malam senjatanya terbang sendiri menuju ke musuhnya. Seram banget ya. Seram banget. Di Indonesia kan ya percaya nggak percaya. Kapercayaan lah ya namanya. Ya itu jadi macam-macam nih. Ini juga masih Mandau maksudnya. Ada beberapa Mandau juga di sini gitu. Bahkan kita juga nggak cuma... Tadi itu senjatanya senjata tajam terus ya. Maksudnya senjata tajam kayak parang lah. Ya Mandau itu tadi. Terus ada apa lagi tadi. Tau bak, keris. Nah kita juga ada senjata yang dilemparin nih. Nggak cuma perasaan aja yang dilemparin. Tapi senjata juga ada nih. Ini apa nih mas? Busur panah. Busur panah. Nah dari keunikan dari busur panah itu. Ukurannya itu menentukan jarak tembaknya busur panah tersebut. Oh iya? Yes. Jadi semakin panjang busur dan panahnya itu semakin jauh jarak tembaknya. Begitu juga dengan ukuran yang kecil. Semakin kecil ukuran busur dan panahnya, semakin dekat juga jarak tembak. Kayak gitu. Kalau yang ini dari mana nih mas? Ini sama sih ya. Kita punya dari Jawa. Nah kita juga punya game VR di lantai 6 yang ada kaitannya dengan panah ini. Namanya Jempa Ringan. Pake VR. Jadi kalau temen-temen mau main kesini bisa nyobain rasanya. Experience ya? Experience betul. Orang zaman dulu kalau lagi mana sambil jongkok. Eh jongkok duduk sila itu kayak gimana. Sambil duduk? Iya. Terus ada juga di sebelah sini yuk kita lihat nih sebelah sini. Ini ada namanya Jagra. Di mana Jagra? Yes. Jagra dan Belawong. Jagra dan Belawong ini pada dasarnya sebenarnya adalah tempat untuk menaruh kris di rumah. Jadi kris itu kalau ada di rumah. Kalau kita punya kris ya kita gak naruh kris sembarangan geletakin gitu aja gak? Tapi ada wadahnya. Sebenarnya selain Jagra dan Belawong ini ada juga kotak. Biasanya kris yang pake kotak dulu adalah kris pusaka. Mungkin kalau pernah liat di acara-acara TV yang ada kaitannya narik kris dari tanah, narik kris dari tetangga, pinjeman temen, dan lain sebagainya. Jadi yang ada horror-horrornya gitu kan biasanya krisnya dililit pakai kain putih. Dimasukkan ke dalam box. Nah memang untuk kris yang pusaka tersebut harus pake box kayak gitu. Kalau yang Jagra dan Belawong ini gak. Jadi cuma buat hiasan. Selain ditaruh di atas meja, bisa juga ditaruh di atau ditempel di dinding. Jadi kris selain fungsinya untuk senjata, bisa juga untuk biasanya. Jadi bisa ditempel di dinding kiri juga ya mas? Iya betul. Jadi kris gak mau nonton aja. Kan gak mungkin kita bawa setiap hari kayak tidur dipake, mandi dipake, kayak gitu. Enggak. Jadi bisa juga ditaruh di rumah. Jadi biar rumahnya biasa. Kalau di Jepang biasanya yang ditaruh di rumah tuh samurai-samurai. Kalau kita Indonesia pakenya kris. Keren banget sih ya. Iya. Ternyata di sejata-sejata ini, di ruang kris dan sejata ini, banyak banget koleksi-koleksinya. Terus juga, aku juga baru tau nih mas sebenernya. Ternyata dari luarnya aja ya. Dari luarnya, terus dari pegangannya. Semua punya cerita, semua punya filosofi. Kayak kagum banget sedetail itu ternyata. Betul, betul banget. Jadi seperti yang aku bilang tadi, kris itu tidak hanya senjata biasa aja tapi penuh dengan filosofi. Yang diutamakan yang jadi fokus adalah filosofi kedekatan antara manusia dengan pencipta. Manusia dengan manusia yang lain. Keren banget sih mas. Kayaknya teman-teman harus banget gak sih? Harus wajib banget. Kalau apalagi kalau yang teman-teman suka dengan senjata-senjata klasik, senjata-senjata original punya Indonesia nih. Bisa datang ke Museum Sono Budoyo. Kalau untuk yang lantai kris dan senjata itu ada di lantai tiga gedung Kasta Brata. Jadi segitu aja jalan-jalan kita hari ini. Buat teman-teman yang penasaran sama koleksi di Museum Sono Budoyo. Jangan lupa kesini dan ajak teman-teman yang lain. Daaah! 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 Terima kasih telah menonton